Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gia Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang di request oleh teman-teman sekalian di instagram Yaitu Kisah sedih TKI Malaysia 15 tahun disana Kok bisa kok sedih gitu Oke tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Kita akan melihat Buat netizen-netizen yang julid Silahkan simak video ini sampai selesai Silahkan tengok sampai selesai Supaya teman-teman tau bagaimana Perjuangan Perjuangan TKI yang ada di luar negeri sana Jom kita simak videonya Ini daripada Valiska channel Linknya di deskripsi Teman-teman subscribe Karena banyak cerita-cerita podcast disana Langsung saja kita play videonya Let's go Sudah berapa lama Mas Pebri disini? Alhamdulillah 15 tahun 15 tahun 15 tahun itu lama loh Iya lumayan Lama juga Dan masih betah Alhamdulillah masih Kenapa harus Malaysia Bang Pebri? Jadi saya ke Malaysia disini Ingin mencari yang lebih Namanya juga orang murah Pasti cari yang lebih Sebab di Indonesia macam cukup-cukup Macam itu saja Jadi keperluan saya untuk sekolah itu tidak cukup Jadi saya terputus sekolah Bukan terputus Berhenti sekolah Habiskan sekolah berhenti Di tahun 2007 Jadi saya Kerja di Indonesia selama 2 tahun 2027 sampai 2009 Kerja bikin Batako Batako Semen Di Indonesia? Ya di Indonesia Di kampung lah Lulus SMA itu? Habis itu Saya ada kawan dekat Sarawak sini Kerja dekat kompani besar Yaitu di CCK Dia panggil saya tahun 2009 Saya tanya kerjanya macam mana? Bangunnya awal Pagi Pukul Jam berapa? Pukul 4 dah bangun Ataupun pukul 3 dah bangun Kita mesti mau standby Maksudnya untuk siap-siap Untuk kita Jam 4 subuh? Jam 4 subuh Kita kalau mau sarapan-sarapan Sarapan pagi lah makan Kapa? Roti Masak sendiri ya Pak? Masak sendiri Masak sendiri Bikin kopi kah? Habis itu Pukul 4 setengah Kita jalan Pukul 5 Buka kedai Itu udah start kerja Dari pukul 5 Sampai ke pukul 5 Macam itu? 5 ke 5 Nah dari 5 ke 5 Waktu dulu kan Belum ada Aturan istirahat Satu jam Ataupun dua jam Tak ada Itu pun Dari pukul 5 ke pukul 5 Tak ada istirahat Jadi setelah Setelah nyoba Kerja di Malaysia ini Terasa beda gak Sama Indonesia Sebelum tuh Tadi kan katanya Mau nyari lebih Memang ada terasa beda Ya Alhamdulillah Saya bisa menghabiskan Adik saya Sampai sekolah Oh kamu bantu Sudah menyekolahkan Adiknya Sampai selesai Wow keren Itulah guys Gak tau Saya mau gimana ya Sama netizen Netizen itu yang kadang Mereka itu berjuang Untuk keluarga mereka Gak mungkin Ngasih makan kalian Ya kan Yang komen-komen itu Gak mungkin Ngasih makan kalian Yang ngasih makan ya Dikasih makan adiknya Keluarganya Istrinya Anaknya Yang adiknya Sekolah dibiayai Ya seperti itu mereka Kalau dia bilang tadi Kalau cuman Untuk tinggal Ataupun bekerja di Indonesia Dia cuman kayak Bisa Kecukupan untuk makan Gitu Tapi untuk sekolah Gitu Untuk anak-anaknya Tambung dan lain sebagainya Itu gak mungkin gitu Katanya Kata dia gitu guys Adik saya yang nomor dua Sekarang Alhamdulillah Bisa mengajar di Tempat suami dia Di Sintang Sama juga di Kalimantan Barat Alhamdulillah Dulu kan Saya kesini Sebenarnya Satu Memang cari duit lebih Sebabkan tidak cukup Yang kedua Ingin kuliah Oh Ingin kuliah Jadi saya kesini tuh Kalau ada duit Satu Mau beli motor Kedua Saya memang Niatnya mau kuliah Sebab ada cita-cita Saya ingin menjadi guru Jadi guru Cuman Saya itu Jadi guru apa ini Ya Biasa lah Jadi guru sekolah Apa Bukan maksud saya apa Saya pengen jadi guru Bahasa Indonesia Atau guru matematika Minatnya tuh ke agama Guru agama Guru agama Macam itu Guru agama Ya dari perjalanan tadi tuh Jadi perjalanan Mas Bebri Dari tahun berapa Mas ini Tahun 2009 2009 Sampai 2024 Saya pengen tahu cerita Suka dukanya Sekarang sukanya dulu lah Sukanya apa Sejak masuk Malaysia Sampai detik ini Ya Sukanya saya dari Di Malaysia sini Di Sarawak sini Ya cuman Kalau menurut saya Satu ya memang kita Banyak 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 teman Banyak kawan Banyak kawan Itu suka saya memang Kita namanya juga Merantau Ataupun kita Kerja di sini Memang kita satu Itu mesti memang Harus banyak kawan Kawan itu Maksudnya Ya entah kawan kerja Ataupun kawan di luar kerja Itu sukanya Nah sukanya Memang kita perlu Ada kawan Banyak kawan Jadi kita kalau ada Masih bujang Ya Dipanggil Duda Sekarang Duda Sebab kita udah Pernah istri Punya istri Dan punya anak Tapi sekarang Cerai Sudah lama cerai Maafin nih Saya tanya Sikit Baru Baru lah Baru satu tahun Baru satu tahun Baru satu tahun Iya baru satu tahun Ada Ada pacar bro Ada Hah Ada Eh cepet juga kamu Cepet banget Satu dua pacarnya bro Ya Alhamdulillah Satu apa dua pacarnya Satu Oh Tidak apa Kalau dukanya apa bro Sebenarnya saya tidak tega Untuk ninggalin orang tua Sebab kenapa Mulai Mulai Saya aja dulu nangis Ya kan Berapa bulan saya di luar negeri itu Nangis Satu bulan Tuh Kalau mau tidur Pasti nangis Aduh Minum dulu guys Biar gak ikut nangis Jadi Saya pun dulu begitu Susah ninggalin orang tua Tapi memang karena niatnya untuk belajar It's okay Ya kan Belajar Terus abis itu bekerja Ya like that lah Kita bisa Tau lah bagaimana rasanya Dan itu memang Pengalaman yang paling berharga sih menurutku Apa Saya jaman tinggal Mak saya sama itu kan Bisa Jadi mak saya saja tiga Mak saya Adik-adik saya sama mak saya semua Jadi saya waktu mau masuk ke sini tuh Tengok mak saya menangis Aduh Sampai sini saya pun menangis Iya lah Jadi saya kepikiran Cuman kawan saya tuh support saja Macam Biasa kita nih Ibu di rumah tiga sama siapa? Adik saya Adik saya yang nomor tiga Perempuan lagi? Perempuan Kan adik-beradik saya ada empat Tiga orang perempuan Saya saja paling tua lagi Iya Jadi berat lah nih Iya Berat Jadi tengok tuh macam mana Saya sampai sini pun saya Masih keluar air mata Macam mau balik Cuman kawan saya yang ngajak saya nih Biasalah namanya juga orang merantau Ya kamu tahan-tahan dulu Lepas itu saya tahan-tahan Tunggu satu minggu itu lama Sebenarnya Macam satu hari itu Dari pukul 6 ke pukul 6 itu lama Tunggunya Tunggu masa itu lama Seingat orang tua Iya ingat orang tua Lama-kelamaan Udah satu bulan saya kejar Saya telpon sama saya Terus saya telpon Saya baru dapat segini Kirim segini Dulu saya Mula-mula itu dapat sekian Saya kirim sekian Itu Ya tapi alhamdulillah Dulu barang masih murah Biarpun dapat gaji sekian Kirimnya sekian Saya itu masih cukup Ya Tahun Menginjat Satu tahun Pernah saya Satu bulan lebih itu Adik saya mau habis sekolah Dia perlu duit Sebanyak 8 juta 7 juta 8 juta Aduh Nah saya pun bingung Nah Sampai saya kirim sana Duit Ya saya Mau cakap tidak cukup Selama satu bulan Tidak cukup Ya satu bulan lebih itu Saya makan Mimigi sama telur Makannya itu saja Itu karena duitnya gak ada Karena duitnya gak ada Untuk bantu adik saya Bantu adik Oke bro Kayak gini loh guys Kayak gini loh Kayak gini yang teman-teman harus lihat tuh Yang sering komen Komen Aduh Menghinah Ya merendahkan Kalian lihat lah Kayak gini nih Perjuangan Seorang kakak Perjuangan Seorang anak Ya kan Yang untuk menghidupi keluarganya Ya kan Membiayai Kalau di Indonesia gimana Ya kan Aduh Kalau seumpama Ya kan Pasti Masa putus sekolah semua Adik-adiknya Ya kita kurang tahu juga Ya guys Tapi dari pengalaman Yang diceritakan oleh Abangnya ini Memang seperti ini Yang terjadi Gitu kan Di keluarga mereka Dan kita harus Menghargai mereka semua Gitu loh guys ya Mereka pergi itu Karena mereka sudah Tidak punya jalan keluar Pasti seperti itu Itu Saya terharu cerita kamu tuh bro Ya sebenarnya Semua orang sama Punya masalah Walaupun Beda-beda Tapi Beda-beda tipis lah Ya ngejalan Itu sebenarnya sama Ya itulah kehidupan ya bro ya Mau sampai kapan bro Kamu di Malaysia bro Sampai ini Target saya siap Insya Allah Balik Pasti ada target lah Kita bekerja di luar negeri Itu pasti ada target Oh target saya harus punya Ini Ini Punya kedai Punya tanah Punya Kilang Ya Cita-cita harus setinggi mungkin Ketika kita di negara orang ya Ketika kita bekerja di luar negeri Karena kalau kita balik ke Indonesia Ataupun balik ke tempat Asal kita Ya kan Kita harus ada Dimana disitu Mesin uang Ya Tapi kalau istilahnya kita udah habis disitu Habis disini Ya kan Pulang-pulang udah gak bawa apa-apa Itu yang Akan menyesal nantinya Ingat teman-teman Sekalian yang pada Merantau ini Yang ada di Hongkong Thailand Taiwan Hong Mana lagi Brunei Ya kan Malaysia Arab Saudi Ya Rial Ya di Arab Saudi Banyak banget itu Nah ingat Kalian harus punya target Ya Jangan sampai istilahnya Ketika kalian pulang Kalian kecewa Kalian kayak Nyesel Gitu kan Karena menghabiskan uang kalian Tanpa ada Arah dan tujuannya Gitu Ini keren sih abangnya nih Niat saya mau ambil 5 tahun 5 tahun lagi 5 tahun lagi Siap gak siap Ada gak ada Bane Sebab gini bro Saya sering dengar cerita nih ya Datang ke Malaysia muda Pulang Sudah tua Bahkan ada yang datang kesini muda Tidak sempat pulang Sudah pulang Balik nama Balik nama Balik nama Harapan kamu Buat Teman-teman Yang di Indonesia Yang punya rencana Mau ke Malaysia Apapun Ya harapan saya Kalau teman-temannya Yang ada di Indonesia Kalau memang Sudah ada kerja di Indonesia Bagus jangan Bagus jangan Bagus jangan Jalani saja Yang ada kerjaan di Indonesia Kita bisa kumpul Sama orang tua Sama keluarga Sama teman-teman Bisa kumpul Kalau Terkecuali memang Sudah tidak ada langsung Kita tidak ada kerjaan Boleh Kalau masih ada Yang dapat dicangkul Cangkul Yang bisa Bisa menghasilkan duit Itu saja Kita bisa makan Kalau pasal kita Mau Mau sukses itu Dimanapun Dimanapun Bisa Bisa sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau video ini Menarik buat kamu Silahkan ditonton Tapi kalau Di skip saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah selesai Videonya Dan teman-teman Sudah mendengarkan semuanya Saya juga sudah dengar Ya itu pengalaman Hampir sama sih Ya kan Hampir rata-rata orang Pasti seperti itu Ketika keluar Bekerja Merantau Alasannya Ataupun Bisa dikatakan Ya pekerjaan Ataupun Bisa dikatakan Untuk memperbaiki Ekonomi Ya kan Daripada keluarganya Tapi Kebanyakan juga Yang merantau itu Karena memang Ada masalah tertentu Yang memang Mereka harus menjauh Daripada keluarga Ada juga yang seperti itu Tapi yang terpenting disini Ya guys Pesannya tadi Bahwasannya Kalau masih ada pekerjaan Di negara sendiri Ya jangan Gitu kan Tapi kalau sudah mentok Sudah tidak ada solusi Kerja susah Dan lain sebagainya Boleh lah kita Istilahnya merantau Atau mengadu nasib Di negara orang Seperti itu ya guys Dan kalau kita tengok Banyak TKI TKI Ataupun pekerja-pekerja Dari Indonesia Yang sukses Di luar sana Yang mereka menghasilkan Banyak uang Sehingga mereka bisa Bangun rumah mewah Punya kereta Punya bisnis Punya kedai Punya kilang Dan lain sebagainya Dan saya Sangat-sangat Bangga kepada mereka Mereka bisa Memanajemen Uang mereka Waktu mereka Sehingga mereka bisa Menikmati Hidupnya Setelah pulang Ke kampung Halamannya Seperti itu guys Nah kita baca komen Cuman pesan untuk Ahli keluarga yang ada Saudara kalian yang Merantau keluar negeri Hargai perjuangan mereka Sayangkan mereka Di masa tua Sebab pengorbanan mereka Besar sekali Betul Betul sekali Saya cuma mau memberi Nasihat buat warga-warga Indonesia yang Mau bekerja di Malaysia Masuklah secara Legal Jangan masuk secara Ilegal Karena kalau kalian Masuk secara Ilegal Insya Allah Apa-apa Hal yang buruk Terjadi Maka kalian Akan dilindungi Kalau masuk secara Ilegal Ya terimalah Nasib sendiri Lanjut lagi Ah videonya Mantap ya kan Nanti saya mau Curhat lagi bro Wah mantap nih Mas Feeh beri disini Tapi minta masukin Di youtube lagi ya Azik Biar tahu Keluarganya juga ya kan Biar nonton Alhamdulillah orang baik Allah pasti yang terbaik Allah akan pasti Kasih yang terbaik Nak kerja kat Malaysia Kena tahu Undang-undang kerja Ada seluruhnya Tenaga kerja Yang menjaga kebajikan Pekerja ya kan Peraturan kerja Sudah ada lama Tapi kamu tak tahu Kalau tak bayar Otik Tak dapat Allowance Apa itu Allowance Tak ada cuti Dan sebagainya Boleh report Majikan boleh didenda Dan dipenjara Nah itu guys ya Jadi sudah ada Undang-undangnya Kalau gak dibayar Ot-nya Kalau istilahnya Gak dibayar Gajinya Dan lain sebagainya Kalau kalian resmi Itu langsung lapor Ke polis Langsung udah Nanti Didenda Majikannya Dan dipenjara Itu tegasnya Di negara Malaysia Seperti itu ya guys ya Saya tidak berbicara Kepada yang ilegal Karena waktu dulu Saya di Arab Saudi Banyak juga Teman-teman yang ilegal Akhirnya apa Dibungkus Masuk bis Langsung pulang Ke Indonesia Gitu kan Nah like that lah guys ya Kalau kita yang Apa namanya Resmi Oke Kita bisa jalan-jalan Kita bisa kemana-mana Begitu guys ya Oke guys itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pak Minuk Dudri Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada salah kata Saya mohon dimaafkan Terbaik Buat teman-teman semua Yang sudah nonton Sampai selesai ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax